Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jagi Pristoni, Praktis Talent Mapping Senang sekali bisa membersama Anda Dalam kajian Bedah 34 Bakat Baik Di Bedah 34 Bakat Talent Mapping ini Saat ini kita akan membedah bakat individualization Nah, apa sih bakat individualization itu? Yaitu dorongan diri yang dimiliki oleh pribadi Seseorang yang tertarik dengan keunikan orang lain Keunikan-keunikan setiap orang yang dia temui Mereka berbakat untuk menata orang-orang yang berbeda Sampai bisa bekerjasama secara produktif Begitu Kemudian mereka seorang yang senang mengamati karakteristik Karakteristik dari sesuatu yang ada pada seorang itu Mengingat sifat Kemudian sifat-sifat uniknya ya Mengenali ciri-ciri Sehingga bisa memberi perlakuan yang khusus Kemudian core strength disini Di bakat individualization adalah Mengenal karakteristik yang unik Dan kebutuhannya adalah Bisa leluasa menggunakan pendekatan Yang spesifik untuk setiap orang Atau hal-hal yang berbeda Itu yang dibutuhkan Mengajukan pertanyaan yang tepat dalam mengumpulkan informasi Kemudian Menguji kecocokan pendapat Dan yang jelas Mengenal bakat Keterbatasan dan suasana perasaan seseorang Ini yang dilakukan oleh bakat Pemilik bakat individualization Secara naluriah Mengamati gaya Memotivasi Cara berpikir dan cara meminah hubungan masing-masing Orang Nah Kalau di potensi kekuatan yang mungkin ada Potensi kekuatan yang mungkin ada Pada orang yang memiliki bakat individualization Yaitu Advising Dia memberikan saran kepada orang lain Dan disini ada bakat developer Bersama Individualization tadi Bersama strategi Dan kemudian mentoring Mengajarkan keterampilan Berdinamika Dengan bakat developer Command Jadi individualization Bersama bakat developer dan command Kemudian interviewing Disini adalah Bakat yang berperan Individualization Communicator Dan self-assurance Jadi Selanjutnya Adalah recruiting Dimana Dia Aktivitas dari Potensi kekuatan ini Bisa memilih Untuk merekrut Orang-orang yang Berhubungan dengan Urusan dia Atau kepentingan dia Atau sebuah sistem Dan Calon yang akan direkrut Dalam sistem ini Bisa Dalam kegiatan recruiting Tadi Dimana bakat individualization Self-assurance Dan comment Itu berperan Lalu ada coordinating Yang mana Mengkoordinasikan sistem Dalam tim Ada bakat individualization Strategic Dan ranger Yang berdinamika Disitu Kemudian Sahabatan mapping Yang berbahagia Lalu Apa saja Tipe kekuatan Yang ada pada orang Dengan potensi kekuatan Yang sudah Kita sebutkan tadi Nah Educator Dimana Kegiatannya Tadi ada Advising Maupun mentoring Kemudian Ada juga Selector Ada Interviewing Dan recruiting Kemudian Arranger Arranger Disini ada Coordinating Jadi tipe kekuatan Tadi ada Educator Selector Maupun arranger Baik Sahabat bakat Talent mapping Yang berbahagia Lalu Contoh peran Atau profesi Yang membutuhkan Bakat Individualization Disitu Ada ARD Kemudian Ada pengajar Juga Guru Ustadz Kemudian Manager Para pimpinan Subvisor Kepala bidang Atau Bagian-bagian tertentu Kemudian Sales Juga bisa Atau Orang yang Mengarang buku Baik novelist Kartunin Mungkin Dia punya cerita Punya karakter-karakter Yang ada disitu Dia bisa memainkan Menggabungkan Sebuah Cerita yang sangat baik Kemudian Penasehat Maupun Recruitment Jadi Peran Atau profesi Disini Banyak sekali Yang dimiliki oleh Bakat Individualization Seperti itu Nah Kita Pemilik bakat Individualization Itu tadi Sebagai Counseling Atau pengajar Supervisi Disini Kemampuan Melihat Kebenikan orang lain Sangat membantu Dan Gunakan saja Bakat ini Untuk mengenal Diri sendiri Juga Jelaskan pada rekan Bahwa Perlakuan khusus Memang diperlukan Untuk setiap orang Begitu Lalu Rekan yang tidak Memiliki bakat Individualization Terus menuduh Anda Aplikasi Biasanya Atau diskriminatif Sehingga Anda perlu menyiapkan Penjelasan yang sesuai Yang persesuat SIP Carilah Keuatan dengan Setiap anggota Tim Kita Dan kita Kembangkan Kita juga Dapat Berhasil dalam Memimpin kelompok Yang bineka Budayanya Karena tadi Kita bisa Mesuk ke Setiap Kondisi Seorang yang lain Orang-orang lain Itu dengan Bakat Individualization Dan kita Juga harus Kenal Kita Sendiri Kemudian Tanyakan Kita Seperti apa Jadi Kita bisa Mengenal orang lain Tapi kita Juga harus Kenal Diri kita Seperti itu Mungkin Di Bakat Individualization Mungkin Di bakat Individualization Akan Banyak Sekali Cerita Yang Bisa Dibuat Kondisi Yang Bisa Dibuat Karena Kita Mengenal Banyak Orang Dan Bisa Memahami Karakter Terat Orang Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Menyenangkan Sekali Bisa Memiliki Bakat Individualization Dan Jika Anda Memiliki Bakat Itu Silahkan Diasah Dikuatkan Lagi Sehingga Bisa Bermaksimal Bisa Maksimal Disini Jika Bakat Kita Lemah Dorongan Untuk Mengenal Karakter Anggota Tim Orang Lain Itu Juga Kurang Jadi Gunakan Dengan Bakat Atau Berpartner Dengan Bakat Yang Lain Atau Bagi Yang Memiliki Bakat Individualization Tinggi Kita Berpartner Terima Kasih Atas Perhatian Di Kajian 34 Bakat Trans Mapping Di Bakat Individualization Salam Pat T Apat Buket Atau Kajian Bish Wat Buket V M M M Sub indo by broth3rmax